Sebanyak lima mayat tanpa identitas ditemukan di Universitas Prima Indonesia. Kondisi mayat telah membusuk dan ditemukan di dalam bak biru berisi air di lokasi parkiran lantai 9 kampus tersebut. Pasca video viral mengenai penemuan jenazah di sebuah kampus, petugas Polrestabes Medan melakukan penyelidikan. Petugas mendatangi lokasi kampus dan melakukan pendalaman penyelidikan. Di lokasi tersebut, petugas memeriksa enam saksi dan CCTV sekaligus mendalami prosedur medis terkait jasad yang dijadikan objek praktek kedokteran. Hingga saat ini penyelidikan masih terus berjalan, petugas lapor Polda Sumud dan Reskrim Polrestabes Medan tengah mendalami keterangan dari pihak universitas. Kami temukan ada lima jenazah yang menurut konfirmasi dari pihak kampus itu adalah alat praktek dari fakultas kedokteran. Tetapi kami akan tetap mendalami, kami akan berkoordinasi lebih lanjut untuk mengetahui dokumen pendukung dari alat praktek ini atau yang disebut dengankan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kasus penemuan lima mayat di Universitas Prima Indonesia, kita akan bergabung dengan rekan Wanasari dari Medan Sumatera Utara. Selamat siang, Wanasari. Seperti apa hasil penyelidikan terbaru dari kepolisian? Selamat siang, pemirsa. Bahwasannya terkait dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Medan. Sejauh ini pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti-bukti maupun menggali keterangan saksi dari sejumlah pihak. Dan sejauh ini ada tujuh orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga masih mencari bukti-bukti lainnya seperti menggali keterangan dari ahli, dalam hal ini ahli forensik, terkait dengan bagaimana semestinya perlakuan ataupun pihak universitas yang memperlakukan praktik yang menggunakan jasad yang diawetkan ini atau kadhaver sebagai bahan praktikum bagi mahasiswa khususnya jurusan ilmu kedokteran di Universitas Prima Indonesia. Dan sampai saat ini kami mengabarkan pihak universitas sendiri tidak memberi kesempatan kepada media untuk melakukan ataupun mengklarifikasi secara langsung, tetapi melalui video yang diunggah di akun media sosial milik Universitas Prima Indonesia, pihaknya telah mengklarifikasi bahwa kelima maya tersebut yang ditemukan oleh, yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, merupakan kadhaver ataupun jasad yang diawetkan, yang dipergunakan oleh mahasiswa untuk bahan praktikum. Tetapi hal yang menarik di sini yang kami gali dari ahli forensik yang juga kami telah mengkonfirmasinya pagi tadi, bahwasannya apabila pihak kampus memiliki dokumen resmi ataupun melaksanakan prosedur-prosedur menggunakan kadhaver sebagai bahan praktikum mahasiswa, seyogianya pihak kampus tidak perlu tertutup kepada pihak kepolisian untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut secara dokumen begitu. Namun yang kami amati sejauh ini bahwa sempat terjadi penolakan begitu bagi pihak kampus terhadap pihak kepolisian yang ingin melakukan penggeledahan di kampus ini pasca ditemukannya ataupun pasca viralnya, kelima mayat yang ditemukan di lantai sembilan, kemudian ditemukan jasad lainnya yaitu di parkiran begitu. Dan menurut ahli forensik pula bahwa perlakuan terhadap jasad yang dipergunakan untuk bahan praktikum ini tidak seharusnya diposisikan di parkiran ataupun di luar dari area laboratorium milik universitas. Seharusnya jasad tersebut harus disimpan persis di kawasan ataupun di satu area laboratorium di mana menurut informasi laboratorium praktikum yang dimiliki oleh universitas ini berada di lantai lima belas. Sementara penemuan jasad tersebut berada di lantai sembilan. Sehingga ini kemudian menimbulkan tanda tanya begitu mengapa kemudian pihak kampus menyimpan jasad tersebut di tempat yang bisa dikatakan kurang layak untuk memperlakukan jasad-jasad yang dipergunakan oleh mahasiswanya untuk dijadikan sebagai bahan uji praktikum. Dan sampai detik ini pula kami masih menantikan perkembangan-perkembangan dari pihak kepolisian mengingat proses penyidikan ini masih dilakukan secara mendalam oleh pihak kepolisian meskipun pihak kampus telah mengklarifikasi dan membantah bahwa terjadinya pembunuhan di area kampus begitu seperti yang viral awal-awal kemarin. Nah kita sama-sama menantikan bagaimana statement dari pihak kepolisian nantinya ataupun hasil penyidikan dari pihak kepolisian apabila sudah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat terkait dengan penemuan lima jasad di Universitas Prima Indonesia. Terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.